Selamat datang di kanal YouTube KontanTV, kali ini kita akan membahas kabar terkini ketegangan di selat Taiwan. Militer Cina resmi mengakhiri latihan perang selama dua hari di sekitar Taiwan, melibatkan 62 pesawat dan 27 kapal perang, latihan ini mencakup simulasi serangan dengan pesawat pembom dan latihan menaiki kapal. Kementerian Pertahanan Taiwan mengumumkan keterlibatan 62 pesawat militer Cina, termasuk pesawat tempur canggih Su-30, J-16, dan pembom H-6. Latihan ini, dijuluki, Pedang Bersama 2024A diluncurkan hanya tiga hari setelah Lai Qingte dilantik sebagai Presiden Taiwan. Beijing menyebut latihan ini sebagai hukuman atas pidato pelantikan Lai, yang menegaskan bahwa kedua belah pihak selat Taiwan tidak tunduk satu sama lain. Cina menganggap pernyataan ini sebagai deklarasi bahwa Taiwan adalah negara yang terpisah, Lai yang terus menawarkan pembicaraan dengan Cina, menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka. Pada hari Jumat, 46 pesawat militer Cina melintasi garis tengah selat Taiwan, yang sebelumnya menjadi penghalang tidak resmi antara kedua belah pihak, total 62 pesawat dan 27 kapal angkatan laut terdeteksi beroperasi di wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Taiwan merilis rekaman pesawat tempur Cina, namun tidak mengungkap lokasi spesifik rekaman tersebut. Pesawat-pesawat tersebut, termasuk pembom H-6 berkemampuan nuklir, terbang di selat Taiwan dan menuju selat Bashi, yang memisahkan Taiwan dari Filipina. Dalam empat tahun terakhir, Cina secara rutin melancarkan aktivitas militer di sekitar Taiwan, termasuk latihan perang skala besar pada tahun 2022 dan 2023. Komentar dari Harian Tentara Pembebasan Rakyat mengkritik Lai sebagai peon bagi kekuatan eksternal yang mencoba menghambat pembangunan Cina. Tentara Pembebasan Rakyat menegaskan siap mengambil tindakan tegas jika pasukan separatis kemerdekaan Taiwan terus berlanjut. Pemerintah Taiwan mengecam latihan tersebut dan menegaskan tidak akan takut dengan tekanan dari Cina. Demikian kabar terkini ketegangan di selat Taiwan. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal YouTube terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!